Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, alokasi dana desa di Kabupaten Kudus tahun ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun ini besaran dana desa yang diterima Kabupaten Kudus menjadi 149,79 miliar dari tahun sebelumnya sebesar 139,77 miliar. Alokasi dana desa di Kabupaten Kudus tahun ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun ini besaran dana desa yang diterima Kabupaten Kudus mencapai 149,79 miliar dari tahun sebelumnya sebesar 139,77 miliar. Akan tetapi hingga saat ini dana desa tersebut belum bisa tersalurkan ke seluruh desa di Kabupaten Kudus disebabkan adanya perubahan teknis dan regulasi dalam penyalurannya. Kepala Bidang Pemerintah Desa menjelaskan perubahan teknis tersebut yakni transfer dana desa yang sekarang langsung dari pemerintah pusat ke rekening kas desa tanpa melalui rekening kas daerah. Selain itu besaran dana desa yang disalurkan melalui tiga tahap. Tentang penyaluran dana desa, itu ada beberapa pengaturan yang ada perubahan pengaturan. Yang pertama penyaluran dana desa itu, kalau yang dulu itu kan 20-40-40, dalam tiga tahap 20-40-40, kalau yang sekarang itu 40-40-20. Yang pertama, kemudian perubahan yang kedua, terkait dengan penyaluran langsung dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Perubahan teknis penyaluran serta perubahan bobot alokasi dana desa tersebut untuk memantapkan dana desa sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan layanan publik antara desa serta memajukan perekonomian desa dan mengurangi kemiskinan.